Intro Haleluya, puji nama Tuhan Saya mau rindu untuk kita bisa belajar bersama-sama Tentang firman Tuhan yang diambil dari bacaan kitab kisah para rasul Mari kita buka bersama kisah para rasul pasal yang pertama Ayat yang ke satu sampai yang kelima Lalu kita lanjutkan enam sampai sebelas Satu perikub itu kita akan mengerti apa yang Tuhan rindukan atas hidup kita Untuk mengalami dia, kepenuhan di dalam dia Judulnya roh kudus dijanjikan Ayat satu dan dua berkata demikian Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan Dan diajarkan Yesus Sampai pada hari ia terangkat Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh roh kudus Perhatikan Bahkan ketika Yesus memberikan perintah untuk mengasihi Seperti dia mengasihi setiap kita Dan perintah-perintah semua Tentang kasih itu Itu oleh roh kudus Kepada rasul-rasul yang dipilihnya Berhenti disitu sejenak saya mau menjelaskan buat kita semua Buku pertama kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas Injil Lukas itu buku pertamanya Dan buku keduanya yang ditulis setelah Lukas itu adalah Kisah para rasul ini Dan buku ini ditulis Lukas untuk Teofilus Siapa Teofilus? Kalau kita mau belajar Arti nama Teofilus itu adalah Kekasih Allah Atau sahabat Allah Bapak ibu saudara sekalian Secara konteks hari ini kita ada Kita hidup di masa kini Teofilus adalah berbicara dengan hidup kita Orang percaya Orang mengaku Kristen gitu Artinya pengikut Kristus Itulah Teofilus Itulah kita Jadi tulisan-tulisan Dari Lukas Injil Lukas itu sendiri juga Kisah para rasul itu Adalah untuk kita Supaya kita ini Mengalami Apa yang dia tulis Bagaimana dia mengalami Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Perjalanannya bersama Paulus Bagaimana dia juga mengalami kelepasan Ya di penjara Di penjara sama Paulus itu Tengah malam mereka memuci Menyembah Tuhan itu Borgol atau belenggu semua Lepaskan Bagaimana kuasa roh kudus Melingkupi Memenuhi Mengalir Dalam kehidupan rasul-rasul Taukah Kisah para rasul itu juga ditulis Menjadi sebuah kisah Namanya juga kisah Para rasul Berarti itu kisahnya Atau Kesaksian gitu Kesaksian hidup Dari para rasul Yang dipenuhi Yang dibaptis Dengan roh kudus Yang mengalami kepenuhan Yang roh kudus itu Mengalir dalam hidup Mereka Hamba-hamba Tuhan itu Yang telah dipilih Dan diurapinya Dan itu juga tersedia Buat kita janji Itu juga Dijanjikan Bagi setiap kita Terima itu Dengan iman Katakan Amen Ya Seperti itu Bapak ibu saudara sekalian Nah kita berikutnya Ayat yang ketiga Dan ke Empat lima Kita baca Saya baca ya Buat saudara Perhatikan Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya Setelah penderitaannya selesai Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan Bahwa ia hidup Sebab selama empat puluh hari Ia berulang-ulang Menampakkan diri Dan berbicara Kepada mereka Tentang kerajaan Allah Berhenti situ Ya Ini dia tulis tentang Tuhan Yesus yang Oleh roh kudus Memberikan perintah-perintah Pada rasul-rasul itu Untuk pergi Jadikan semua bangsa murid Dan baptis mereka Dalam nama Allah Bapak Putra Dan roh kudus Amanat agung itu Dan semua Perintah-perintah Ketetapan-ketetapan Tuhan Berita Tentang kerajaan Allah Itu Tuhan Yesus beritakan Itu oleh roh kudus Dan selama Yesus terangkat itu Ya sebelum itu Dia memberikan semua Ajaran-ajaran yang benar Karena Yesus adalah Sang kebenaran itu Tetapi di situ Ada tertulis Menarik sekali Selama empat puluh hari Tuhan Yesus itu Menampakkan Diri kepada murid-murid Dan dia Apa Mengajarkan Dan Dan Membuktikan Dengan tanda-tanda Yang hidup Bahwa ia hidup Karena Allah kita hidup Ada satu lagu Lama Sebab dia hidup Ada hari esok Sebab dia hidup Ku tak gentar Karena ku tahu Dia pegang Hari esok Hidup jadi Berarti Sebab dia hidup Ya Sebab Tuhan kita hidup Maka ada hari esok Maka kita gak perlu gentar Menghadapi Tantangan Keadaan di Sekitar kita ini Karena kita tahu Pada siapa kita percaya Amen Nah Suatu pagi Seorang perempuan Yang bernama Maria Magdalena Pergi ke kubur Pagi-pagi benar Ditulis Lalu betapa Terkejutnya Jiwanya Tergoncang Ketika mendapati Kubur itu kosong Ya kan Demikian Iblis sebelumnya Pada hari Tuhan Yesus mati Mereka bersorak-sorak Pesta gitu Merayakan kemenangan Tanda kutip Seolah-olah Ketika Yesus mati Tapi pada hari yang ketiga Kita tahu Tuhan kita Yesus Setelah mengalahkan maut Musuh yang terakhir Yaitu maut Sudah dikalahkan Itulah pengharapan kita Kita pun akan mengalami Kebangkitan Di dalam Tuhan Ya Setelah kita mengalami kematian Di dalam kematian Tuhan Sifat-sifat Manusia lama kita Yang gak berkenan Dikubur bersama dengan Kematian Tuhan Tuhan bangkit Dan kita pun menjadi Ciptaan yang baru Di dalam Tuhan Yang mengalami kebangkitan Di dalam kuasanya Nah Sehingga Tip bagi kita Ada keberanian Untuk menghadapi Untuk facing Semuanya itu Menghadapi dengan keberanian Setiap tantangan Setiap problematika Masalah Apapun itu Dalam hidupan kita Karena buat kita Ada hari yang ketiga Tuhan kita Yesus Sudah bangkit Mengalahkan maut Apa yang lebih Daripada maut gak ada Maut aja ada dikalahkan Sehingga jika Allah Di pihak kita Siapa lawan kita Tidak ada Katakan amin Haleluya Untuk itu semua Puji Tuhan Dan ayat yang keempat Dan lima Dilanjutkan disitu Pada suatu hari Ketika ia Makan bersama-sama Dengan mereka Ia melarang mereka Meninggalkan Jerusalem Dan menyuruh mereka Tinggal disitu Menantikan janji Bapak Yang demikian Katanya Telah kamu dengar Benar-benar Kuasa rohnya Yang kudus itu Roh kudus itu Mengalir dalam setiap kita Untuk menguatkan Untuk menghibur Untuk meneguhkan Setiap panggilannya Atas hidupan kita Dia mengurapi kita Sehingga sungguh-sungguh-sungguh Kita ini menjadi Garam dan terang Memuliakan namanya Segala sesuatu Yang kita kerjakan Dengan iman Dengan ketaatan Kita akan melihat Penyertaannya Dinyatakan dalam hidupan kita Katakan amin Amin Haleluya Haleluya Bapak ibu saudara sekalian Ingat bagaimana Tuhan Yesus Ya Dibaptis oleh Yohanes Di sungai Yordan Disitu nampak Burung merpati Lalu terdengar Fenomena alam terjadi Hal yang spektakuler Ya Langit terbuka Lalu terdengar Suara Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya lah Aku berkenan Saya bersuka cita Saya bersyukur Kepada Tuhan Berapa kali Saya mengucapkannya Tak terhitung Setiap kali ingat Saya bersyukur Thank you Tuhan Terus ya Tuhan Bekerjalah Berkaryalah Mengalirlah Ya Tuhan Atas hidupku Atas gerejamu Nyatakan kehendakmu Biar kami semua hidup Di hadapanmu Taukah jemaat Selama berapa bulan Terakhir ini Gereja kita ini Pembaptis Berapa orang Saya pun belum menghitungnya Setiap minggu Itu ada baptisan Setiap hari minggu Ketika kita sudah selesai Ibadah Entah selesai umum dua Entah selesai AOG Ada baptisan Selama berapa bulan Terakhir setiap minggu Saya bersyukur Berarti ada roh kudus Bekerja diantara kita Mengalir Di dalam setiap kita Sebab roh kudus itu Adalah roh Yang menginsafkan Orang akan dosa Kesalahannya Untuk mereka beroleh Bagian Yang terbaik Kasih karunia Daripada Tuhan Pemulihan Keubahan hidup Yang baru Di dalam Kristus Karena firmanya berkata Barang siapa Di dalam Kristus Ia adalah ciptaan Yang baru Yang lama sudah berlalu Yang baru Sudah datang Kita ini menjadi Hidup kita Yang kita hidupi Di dalam Kristus ini Bukan lagi kita lagi Dengan keinginan semua Yang membawa kepada Kebinasaan Tapi hidup yang kita hidupi Di dalam daging ini Adalah hidup Karena Allah Di dalam Kristus Yang telah menyerahkan Nyawanya Bagi setiap kita Sehingga kita beroleh Kemurahan Anugrah Daripada dia Yang mengerti Katakan Amen Ya Puji Tuhan Haleluya Haleluya Dan lebih daripada itu Hari ini Kita memperingati Dia telah naik Ke surga Dia menyediakan Tempat Bagi kita Betapa beruntungnya Kita ini Di dalam Tuhan Karena kita ini Memiliki Mengenal Allah yang bertanggung jawab Kita ini anak Di hadapan Tuhan Betul kan Kita semua ini anak Kita memiliki Satu Bapak Yaitu Bapak kita Di surga Dia Bapak yang bertanggung jawab Tuhan Yesus naik ke surga Untuk menyediakan tempat Tempat itu Bukan berbicara Surga itu Bukan berbicara Perasaan Tapi surga itu Berbicara tentang tempat Real bagaimana Nanti kita Ketika Kita sudah selesai Di bumi ini Ya 70 80 80 Sisanya penderitaan Tapi ketika kita Sudah selesai Dan kita tetap setia Hidup di hadapan Tuhan Dalam iman kepada dia Tuhan pun akan bawa Supaya dia berdoa Menyatakannya bagi kita Supaya dimana Aku berada Kamu pun berada Kata Tuhan Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya Kepadamu Ya kan Tujuannya apa Tuhan mau Berrelasi Tuhan mau terus Menikmati relationship Dengan kita Ciptaannya Yang diciptakan Dengan segambaran Serupa dengan dia Dan kita pun demikian Akan memuji Menyembah Menikmati keindahan Tuhan Yang memudarkan Dunia sekitar kita Wow Cari perkenanannya Cari kehendaknya Bapak Ibu Sudah sekalian Yang mau katakan Amen Ya Haleluya Supaya kita juga Hidup Ya seperti Yesus hidup Seperti itu Dan kita lanjutkan Bacaan kita Di dalam kisah Kisah para rasu Pasal 1 Ayat yang ke 6 Dan sampai 11 Disitu judulnya Dilanjutkan Yesus terangkat Ke surga Ayat 6 Berkata demikian Maka Bertanyalah mereka Yang berkumpul disitu Tuhan Maukah engkau Pada masa ini Memulihkan kerajaan Bagi Israel Jawabnya Engkau tidak perlu Mengetahui Masa dan Waktu Yang ditetapkan Bapak Ditetapkan Bapak Sendiri Menurut Kuasanya Nah ini dia Ini menjadi pelajaran Buat kita semua Orang-orang Yahudi Israel Pada waktu Yesus hidup Dimana Yesus mengatakan Mereka bertanya Pada Tuhan Yesus Waktu itu Konteksnya mereka itu Memikirkan dirinya sendiri Kerajaan bagi Israel Mereka gak memikirkan Kerajaan Allah Atau Kerajaan surga Yang Tuhan Hidup Untuk memberitakan Kabar baik itu Sehingga semua orang Itu beroleh Bagian di dalamnya Menjadi warga Kerajaan surga Ya bukan menjadi Warga dunia ini Yang sedang Binasa Yang sedang Habis lenyap Bersama langit Ciptaan Tuhan Tetapi firmannya Tetapi Janjinya Tidak akan berlalu Atas hidupan kita Yang menerima dia Kabar baik itu Tapi mereka Lihat pertanyaannya Tuhan Maukah engkau Pada masa ini Memulihkan Kerajaan bagi Israel Ayo ini sudah Waktunya cukup Selesai dengan diri sendiri Cukup dengan diri sendiri Gak boleh egois lagi Setiap umat Tuhan Yang mengaku Kristen Pengikut Kristus Jadi follow Mengikuti teladan Berjalan Di dalam jalan-jalan Yang Tuhan sudah tinggalkan Bagi kita Untuk kita mengikuti dia Ya Hidup kita Untuk menyenangkan Hati Tuhan Hidup kita Untuk memuliakan Namanya Hidup kita Untuk melayani Sesama kita Karena sesama kita Orang-orang itu Di kanan-kiri kita Itu Tuhan Kasihi Sebab itu Kita juga perlu Mengasih dan melayani Mereka seperti Yesus Setelah mengasih Dan melayani kita Mengampuni kita Demikian kita Mengampuni kesalahan Orang yang bersalah pada kita Memberi Perbuatan baik Jangan ditunda-tunda Jangan berlambat-lambat Karena Sekecil apapun Perbuatan baik kita Taukah itu Akan membuat Tuhan Tersenyum Dan dia Pasti Akan berkasih karunia Dalam hidupan kita Karena nyata Sifat kita Sama dengan dia Adalah kasih Allah itu adalah kasih Hakikat Allah itu adalah kasih Hidup kita Juga sama Harus penuh dengan kasih Kasih dengan sesama kita Amen Bapak, Ibu, Saudara sekalian Tidak boleh menyimpan lagi Kesalahan Kepahitan Mengutuk Kata-kata sia-sia Tidak boleh lagi keluar Dari mulut bibir kita Amen Katakan Amen Biar perkataan Dan perbuatan kita Selaras dengan firmannya Yang hidup itu Sehingga orang-orang Juga akan beroleh iman Melalui hidupan kita Beroleh kasih karunia Melalui kehidupan kita Dan orang-orang yang dipenuhi Dengan kuasanya Dengan rohnya yang kudus Itu akan menginginkan Perkara-perkara ilahi Orang-orang yang mengalami Kepenuhan di dalam Kristus Yang dipenuhi kuasa roh kudus Mengalir dalam hidupnya Akan menginginkan Pemakaian lebih Daripada pengakuan Maksudnya apa? Tuhan pakai hidupku ya Tuhan jadi berkat Bagi banyak orang Pakai hidupku Menjadi kesaksian Seperti kisah para rasul ini Kisah kesaksian Hidup dari para-para rasul Yang hidup dalam Pengurapan dan kuasa Daripada rohnya yang kudus Demikian hidup kita Ada Hidup di hadapan Tuhan Dan sesama Hidup kita itu akan dikasih Tuhan dikasih sesama Akan disukai Oleh sesama Karena ada sukacitain terpancar Yang bukan karena keadaan Senengnya itu Sesaat saja Kalau kita seneng Karena dunia Dapat apa Barusan punya apa Itu seneng Tapi sesaat saja Tapi kalau seneng Sukacita Di dalam Tuhan Itu apapun keadaan kita Tidak terpengaruh Oleh keadaan Karena sukacita Kita adalah kekuatan Dari Tuhan Amen Orang-orang itu adalah Orang yang menginginkan Pemakaian Lebih daripada pengakuan Tidak perlu kejar pengakuan Dari manusia apalagi Itu hanya di bibir saja Tapi kejar Pengakuan Dari Tuhan Yaitu lewat pemakaian Ketika dia memakai hidup kita Kita berikan hidup kita Tuhan pakailah aku Jadi alat kasih di tanganmu Sehingga dia berkata Atas hidup Memuji kita Baik sekali Hai hambaku Yang baik dan setia Yang kau sudah setia Dalam perkara kecil Satu talenta yang dipercayakan Kepada hidupmu Akan diberikan Ditambahkan lagi Satu talenta lagi Demi satu talenta lagi Karena didapati kita ini Setia dan dapat dipercaya Amen Hidup kita ini Sekali Buatlah bermakna Gak selamanya Kita ini ada di muka bumi Jangan sia-siakan Berlalu Dengan Percuma Bapak ibu saudara sekalian Berbuahlah Be fruitful Berbuahlah lebat Biar dirasakan Buah kita itu manis Jangan pahit Gak enak Kita kan gak suka Kalau makan buah Kecut Tawar Kecut sekali Tawar Sudah Baru nyicip aja Sudah gak mau makan Apalagi menghabiskan Hidup kita Kalau kecut gitu Kan gak enak Orang gak mau dekat-dekat Bagaimana kita Mau jadi berkat Bagaimana mau kita Mau Mengenalkan Tuhan Pada mereka Mau menerima Tuhan kita Ya kan Gak lah Jauh lah Kecuali hidup kita Bener-bener Jadi berkat Indah Manis Dirasakan Menenteramkan Membawa damai Seperti itu Orang-orang yang tidak penuhi Tuhan Menurut roh kudus Orang-orang itu Menginginkan Ya Penyertaan Lebih Daripada puji-pujian semata Minta Penyertaan Tuhan Sertai aku Sekali lagi Tuhan Yesus Sudah memberikan teladan Buat kita Dimanapun dia berada Pasti ada banyak orang Berbondong-bondong Ada muzizah terjadi Tapi selalu ketika Tuhan Melepaskan Menyembuhkan Membebaskan Ya kan Menolong mereka Yang berseru-seru itu Selalu Tuhan itu Sebelum dan sesudahnya Selalu dia cari kehendak Bapak Dia selalu bersekutu dengan Bapak Dengan roh kudus Sehingga semua Apa yang diucapkan Selalu dia dengar Dari Bapaknya Apa yang dia lakukan Pun dia lihat Bapak melakukannya Sehingga dia pun melakukannya Di dalam kehidupan setiap kita Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Sehari demi sehari Bapak ibu saudara sekalian Saya berdoa Biar itu kita Mendengar Apa yang roh kudus katakan Biarlah kita Semakin dipertajam Telinga roh kita Untuk dengar-dengaran Apa yang roh kudus katakan Biarlah hari ini Saat ini Jika kau mendengar Perkataannya Atau firmanlah Firmannya Janganlah keraskan hatimu Dan berilah dirimu Untuk dibentuk Dengan tangan Tuhan Yang berlupang baku itu Menjadi bejana yang indah Untuk menceritakan Perbuatan Allah Di dalam setiap kehidupan kita Kita pun Akan punya Kitab gitu Atau buku gitu Kisah Para rasul Pasal 29 Karena Pasal 28 pun Tidak ada penutupnya Kalau anda baca Satu kitab ini Tidak ada penutupnya Kitab-kitab yang lain Ada penutupnya Tapi kitab ini Tidak ada Itu berarti Ada satu pasal Ada satu pasal Demi satu pasal lagi Itu tersedia Buat kita Kisah apa Yang kita mau tulis Di dalam buku kehidupan kita Biar itu kisah Bagaimana kuasa roh kudus Mengalir Di dalam Dan melalui kita Bapak ibu saudara sekaliannya Mengerti yang mau Katakan amin Amin Haleluya Haleluya Ya jangan fokus lagi Pada diri sedih Tapi fokus Cari perkara yang diatas Kejar Perkenanan Tuhan Ya Pikirkan Perkara yang diatas Dimana Kristus Ada duduk di sebelah kanan Allah tahta Allah Bapak Pikirkan perkara-perkara Apa yang baik Apa yang suci Apa yang Adil Apa yang Benar Apa yang disebut Kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah Semuanya itu Jangan lagi bertanya Ini Maukah Kalau mau Ya maulah Tuhan Itu memulihkan Tuhan itu mauan kok Mau memberkati Mau memulihkan Mau menyembuhkan Ada kan orang yang berseru Jika engkau mau Aku akan sembuh Aku akan tahir Aku mau Jadilah engkau tahir Jadilah engkau sembuh Tuhan itu mauan Karena dia mengasih Sayangnya itu loh Bapak ibu saudara sekalian Tidak ada bayangan Pertukaran di dalam dia Jangan kecut dan tawar hati Percayalah kepada dia Tau gak bedanya Keyakinan Dengan perasaan Kalau perasaan Itu bisa berubah Berombang ambing Karena keadaan Terjadi Kita alami Kita rasakan Tapi keyakinan Kita akan berkata Aku tahu Kepada siapa Aku percaya Aku tahu Kepada siapa Aku berharap Aku tahu Kepada siapa Aku mengenal dia Yang kupercaya Apa yang Ngedrive hidupmu Keyakinan Imanmu kah Atau perasaanmu Yang terombang Yang berubah Ya kan So jangan hidup Di dalam perasaan Jangan baperan Gitu ya No Dijauhkan Dari baperan Anak-anak Tuhan Orang-orang yang Kepenuhan dalam roh kudus Karena hidup kita Akan dipimpin Di dalam roh Bukan di dalam daging Ya Masih ada daging Tetapi Kita letakkan Di bawah kaki Tuhan Kita mau minta Pimpinannya Berjalan Dalam tuntunannya Hidup dalam roh Maka lihat Kemenangan Akan menjadi bagian kita Apapun Masalah Problematika Hidup kita Yang mengerti Dan mau Ngalami katakan Amen Amen Ya Haleluya Haleluya Saya Mau membawa Aplikasi Tiga Poin Bagaimana Tentang Kita Memperingati Kenaikan Tuhan Yesus Hari ini Tuhan Yesus Sudah finishing well Sudah menyelesaikan Dengan Tuntas Panggilannya Apa yang Dia Sudah ditetapkan Bagi Di hidupnya Oleh Bapaknya Di surga Demikian Tuhan Punya Rencana Khusus Dalam Setiap Kehidupan Kita Mari Selesaikan Mari Kerjakan Dengan Segenap Hati Dengan Sepenuh Tenaga Sekuat Kita Yang terbaik Yang kita Selesaikan Bersama-sama Tidak ada Penyesalan Di dalamnya Dan Poin yang pertama Supaya kita bisa Finishing well Finishing strong Seperti Tuhan Yesus Dia lahir Mati Dan bangkit Bukan Bangkit Tapi dia naik Ke surga Yang pertama Adalah Hiduplah Sesuai Dengan Kehendak Allah Demikian Yesus Itu menjadi Korban Yang sempurna Bagi kita Karena Tidak ada Korban Lain Yang dapat Membayar Lunas Dengan segala Dosa Pelanggaran Kita Kecuali Korban Tuhan Yesus Karena Dia tidak Bercacat Celah Darahnya Telah tertumpah Bagi kita Darah anak Domba Allah Yang kudus Suci Tak bercacat Telah Dia sempurna Dia tidak Berdosa Bahkan Terkutuk Karena Dosa Dan Pelanggaran Kita Bapak Ibu Sudah Sekalian Mari Kuduskan Hidup Kita Jadilah Kudus Karena kita Menyembah Allah yang Kudus Berhiaskan Kekudusan Gitu Pikiran Pikiran Perkataan Kita Perbuatan Kita Apalagi Haleluya Sesuai dengan kehendak Allah Itu artinya Christ Center Life Miliki Kehidupan Yang berpusat Kepada Kristus Seperti Kristus Yesus Berpusat Pada Kehendak Bapaknya Dia berkata Bukan Makananku Ialah Melakukan Kehendak Bapak Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Artinya Apa Hidup kita Berpusat Pada Kristus Hidup kita Sesuai Dengan Kehendak Allah Kerajaan Allah Itu Berbicara Tentang Siapa Yang Berdaulat Dalam Hidup Kita Saya Ulangi Hal Kerajaan Surga Itu Berbicara Tentang Siapa Yang Berdaulat Dalam Kehidupan Setiap Kita Saya Berdoa Biar Setiap Kita Di Dalam Segala Area Kehidupan Kita Bapak Ibu Sudah Sekalian Ada Yesus Di Dalam Nya Amin Gak Ada yang Mengaminkan Gak Mau Mengalami Dia Keajaiban Keajaiban Dia Kuasanya Yang Tak Terbatas Itu Pun Nyata Dalam Hidup Kita Inginkan Biar Dalam Segala Area Kehidupan Kita Ada Yesus Di Dalam Nya Alkitab Yang Tuhan Sudah Beri Dalam Hidupan Kita Firman Logos Apa yang tertulis Dari Kitab Kejadian Sampai Wahyu Itu Menjadi Manual Book Buat Kita Buku Manual Kalau kita Beli Gadget Beli Elektronik Beli Barang Apa Itu Sering Kali Ada Manual Book Kita Harus Baca Karena Kalau Enggak Baca Bisa Rusak Bisa Enggak Berfungsi Harus Dikasih Baterai Harus Dicolok Listrik Harus Nani Bukanya Bagaimana Harus Perawatannya Pun Ada Itu Ditulis Demikian Alkitab Kita Berisi Manual Book Orang Percaya Jika Kita Enggak Baca Enggak Merenungkan Enggak Melakukan Lebih Lagi Apa Yang Terjadi Dalam Hidupan Kita Kita Enggak Akan Bisa Finishing Well Finishing Strong Bapak Ibu Sudara Kan Kandas Iman Kita Oleh Rupa Dunia Kita Akan Ikut Arus Dunia Karena Kita Enggak Teguh Berdiri Di Dalam Kebenaran Dia Mari Kuatkan Teguhkan Hati Kita Untuk Hidup Di Hadapan Dia Terus Percaya Berharap Kepada Dia Karena Pengenalan Kita Akan Tuhan Amen Ya Pada Mulanya Allah Wow Itu Dia Kitab Kejadian Satu Ayat Satu Mulai Dengan Allah Dan Diakhiri Dengan Tuhan Juga Amen Itu Sepakat Amen Jadilah Seperti Yang kau Katakan Dalam Hidupku Amen Wahyu Harus Maksimal Dalam Segala Sumber Daya Yang Tuhan Percayakan Kalau Hidup Kita Christ Center Hidup Kita Sesuai Dengan Kehendak Allah Maka Ada Aplikasinya Yang A Harus Ada Yesus Dalam Segala Area Kehidupan Kita Yang B Harus Maksimal Dalam Segala Sumber Daya Yang Tuhan Beri Dan Percayakan Di Hidup Kita Jadilah Hamba Yang dapat Dipercaya Lakukan Segala Ketiga Segala Sesuatu Diciptakan Untuk Dia Oleh Dia Dan Kepada Dia Kembalikan Segala Sesuatu Kreditnya Hanya Untuk Tuhan Karena Daripada Dialah Segala Galanya Kekuatan Kita Pun Daripada Dia Nafas Kita Pun Dari Hembusan Nafasnya Ya kan Ayub 12 S10 Bahwa Di Dalam Tangan Tuhan Terletak Nyawa Segala Yang Hidup Dan Nafas Setiap Manusia Semua Yang Kita Miliki Dialah Mengaruniakan Pemberian Yang Baik Itu Kembalikan Thank you Tuhan Thank you Pakai Aku Lagi Thank you Engkau Sudah Menyertai Engkau Sudah Memberkati Engkau Sudah Berbuat Baik Engkau Sudah Menunjukkan Kasih Setia Dalam Hidupku Kembalikan Segala Sesuatu Ada dari Dia Oleh Dia Kepada Dia Sehingga Kita Engkau Lupa Diri Engkau Lupa Akan Tuhan Ingatlah Kan Penciptamu Pada Masa Mudamu Sebelum Tiba Hari Malang Dan Mendekat Tahun Tahun Yang Kau Katakan Tidak Ada Kesenangan Bagiku Di Dalamnya Pengkotbah 12 Ayat 1 Ya Disitu Salomo Mengingatkan Dia Menulis Dalam Masa Tuanya Semua Sia 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 Hanya Di Pasal Terakhir Dia Ingat Ingat Kembali Ayat 14 15 Dari Segala Yang Dia Itu Kewajiban Setiap Orang Wow Ya Itu dia Yang kedua Ya Yang kedua Jika hidup kita Mau finishing well Finishing strong Yesus Naik ke surga Kita pun Akan diangkat Di awan-awan Ketika dia datang Lagi kedua kali Menjemput kita Ya Jika kita Tidak lemah Yang kedua Adalah Dengan kuasa Roh kudus 8 Kita baca bersama Saya akan baca Buat kita semua Demikian firmanya Tetapi Kamu Akan menerima Kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas Kamu Dan kamu Akan menjadi Saksiku Di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai Ke ujung Bumi Ada satu Kata yang Powerful Dari ayat ini Ya Bahkan Tuhan Yesus Seolah-olah Tidak menjawab Secara spesifik Pertanyaan Dari orang Orang itu Maukah Kau memulihkan Kerajaan Bagi Israel Jawab Tuhan Kan masa Dan waktunya Waktu Kronos Waktu Kairos Kamu tidak perlu Tahu Tapan Tuhan Tanda-tanda Sudahlah Sudah nyata Kita tahu Tanda-tanda Akhir zaman Perang Tanda-tandanya Kasih semakin dingin Sudah Tuhan-tuhan Orang itu Sudah tidak bisa Membedakan tangan kanan Dari tangan kiri Barusan saya Baca berita Tanggal 22 Mei Sebuah gereja Di Scotland The Church of Scotland Mereka meeting Pemimpin-pemimpin puncak Ini gereja tua Sudah lama ini Sinodenya Dari 410 Pemimpinnya 274 Voting Dari 136 Memilih Untuk gereja The Church of Scotland Ini memberkati Pernikahan sejenis Hanya 136 Yang menolak Tapi karena Kalah voting Akhirnya Seluruh The Church of Scotland Itu Meresmikan Gerejanya Akan memberkati Pernikahan sejenis Bapak Ibu Saudara sekalian Padahal Sejak semula Tuhan menciptakan Laki-laki Dan perempuan Menurut gambar Allah Diciptakannya mereka Lihat Kondisi dunia ini Semakin tidak bisa Tidak jelas Tidak tahu Membedakan Apa yang baik Yang jahat Tangan kanan Dan tangan kirinya Seperti ini Kata kuasa Dan Yesus menjawab Tidak menjawab Sudah gak perlu tahu Gak perlu ngurusi Yang kayak gitu Tapi kamu akan Merima kuasa Karena Argensinya Ada banyak orang Terhilang Juga Tidak mengenal Kasih Tapi Kamu akan Merima kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan kamu akan Menjadi saksiku Di Yerusalem Seluruh Judea Samaria Dan sampai ke ujung bumi Jadilah saksi-saksi Tuhan You are my witnesses Kata Yesus Kitalah saksi-saksinya Amen Dan kata Kuasa itu Ya Kata Yunaninya Adalah Dunamis Ya Dalam Amplified Bible Dikatakan Kuasa itu dunamis Artinya Ada tiga kata Yang menceritakan Dunamis itu Ability Efisiensi Dan might Ya Ability itu kemampuan Ya Kita yang gak mampu Akan dimampukan So Gak ada alasan buat kita Aku gak bisa bikin aku Gak fasilida lah Aku gak pede lah Aku belum siap lah Siapmu kapan Bisa jawab gak Gak akan siap Sampai seumur hidupmu Tapi jika kita Merespon Panggilannya Kita merasakan Hati Tuhan Detak Tuhan mengerti Dunia sekitar Kita sedang Habis lenyap Menuju kesudahannya Kebinasaan Ada hukuman kekal Maka Kita akan menjadi Saksi-saksi Tuhan Kita akan dimampukan Karena kuasa itu Dunamis itu Akan memampukan Kita melakukan Apa yang Yesus lakukan Bahkan lebih Ya kan Yesus kan ngomong Sama murid-muridnya Kamu akan melakukan Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Bahkan lebih besar lagi Gak heran Ya kan Paulus sabutangannya Menyembuhkan orang Petrus Bayangannya Menyembuhkan orang Karena dunamis Karena kuasa Daripada roh kudus Mengalir Di dalam hidup mereka Akan dimampukan Nelayan yang Tidak terpelajar Tiba-tiba Kepenuhan roh kudus Dan berkutbah Di hadapan Tiga ribu Bertobat Kemudian lima ribu Ditambahkan Dan lebih lagi Lebih besar lagi Daripada itu Efisiensi Ketepat gunaan Hidup kita gak ada yang sia-sia Tepat guna Semua gak ada yang hilang Gak ada yang rusak Tepat guna Semua berguna Apa yang ada Dalam hidup kita Amen Might 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 Gitu ya Kekuatan Tenaga Kita pun akan Berulih kekuatan Yang tak terbatas Kekuatan kita terbatas Hanya ketika Kuasa itu Mengalir dalam hidupan kita Kuasa itu Kita akan berulih Kekuatan Untuk menanggung Bapak ibu saudara sekalian Stop Berhenti Untuk menangis Jangan biarkan air matamu Terlalu banyak menetes Bagi dirimu sendiri Stop Jika demikian Kau tidak bisa Kau tidak bisa lagi menangis Buat orang lain Stop Berhenti menangis Bagi diri sendiri Tangisi Orang di kanan kirimu Orang tuamu Yang belum kenal Tuhan Anak-anakmu Supaya mereka Berulih Cover Perlindungan daripada Tuhan Karena pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang baik Kita terbatas kan Gak bisa mengawasi mereka 24 jam kan Sebab itu Gunakan urapan Tuhan Untuk mereka Tangisi mereka Anak-anakmu itu Dan saudara-saudara Keluarga kita Yang belum kenal Tuhan Berulih keselamatan Kekal daripada dia Jaminan Bapak ibu saudara sekalian Stop Berhenti Jangan terlalu banyak Menangisi Air mata tertetes Untuk diri sendiri Tapi gunakan Sehingga kita bisa Masih bisa menangis Untuk orang lain Yang kita kasihi Yang Tuhan kasihi Untuk kita berdoa Bersyafaat bagi dia Gak kebetulan kita Masih ada Dalam kegerakan Doa puasa 21 hari Amen Puasakan untuk mereka Supaya mereka Berdoa bagian Kasih karunia Melalui hidupan kita Sebut naikkan Nama-nama sebut Naikkan permohonan Tuhan Jamah Suamimu itu Istrimu itu Orangtuamu itu Siapapun mereka Ada waktu perkenanan Tuhan Ya Amen Bapak ibu saudara sekalian Haleluya Haleluya Hidup seorang Yang dipenuhi roh kudus Akan efektif Produktif Tajam Dan maksimal Ya Dunamis itu artinya Kuasa Otoritas Ya Kalau kita menerima Kuasa Kita akan menerima Otoritas Seperti Triwiranya Daud Pahlawan-pahlawannya Daud Itu ingat gak Salah satunya Sama anak Agi Dia berdiri Mempertahankan Ladang tanah Ladang tanah Penuh kacang merah Di tengah-tengah pasukan Israel Lari Di hadapan musuhnya Satu orang satu Namanya sama Anak Agi Jadi salah satu Triwira Dia berdiri Mempertahankan Ladang kacang merah itu Dan mengalahkan Dengan tombak di tangannya Mengalahkan Beratus Ratus Lapan ratus Atau tiga ratus Lapan ratus Musuh di tangannya Itu akan Dia menerima kuasa Dia dipenuhi Dengan roh kudus Setiap Tokoh-tokoh Alkitab Yang ditulis Di sana Semuanya Dipenuhi Dan roh kudus Mengalir Maik kekuatan Ingat gak kisah Simpson Hanya dengan Tulang rahang Keledai Dia membunuh Berapa banyak Filistin Hanya saja Ketika Dia Hanya waktu saja Ketika dia dipenuhi Dengan roh kudus Roh kudus Mengalir Dia kepenuhan Apa yang di tangan kita Dalam pengurapan Tuhan Akan melakukan Hal-hal yang besar Daripada dia Katakan amin Amin Haleluya Dunamis Juga artinya Kesanggupan 2 Korintus 3 Ayat 5 Dengan diri kami Sendiri kami Tidak sanggup Untuk memperhitungkan Sesuatu Seolah-olah Pekerjaan kami Sendiri Tidak Kesanggupan kami Adalah Apa katakan Sama-sama Apa Sama-sama Nah Itu dia Paulus menulis Untuk jemaat Korintus Saya ulangi Dengan Dengan diri kami Sendiri kami Tidak sanggup Untuk Memperhitungkan Sesuatu Seolah-olah Pekerjaan kami Sendiri No Tidak Kesanggupan kami Adalah Pekerjaan Allah Apa kesanggupan kita Jika aku mendengar Sebuah kebutuhan Di gereja ini Sebuah pelayanan Sederhana mungkin Kita bisa melakukannya Untuk berdoa Untuk memberikan Salam Shalom Itu kan asir Kita pun Enggan Atau apalagi Ada banyak Pelayanan Di tempat ini Dan kita Enggak memberi diri Untuk itu Nanti Nanti kapan Kalau sudah habis Waktu Enggak berdaya Sudah lemah Fisiknya Berdiri aja Enggak bisa Harus diseret Harus di kursi roda Mau Atau sudah Enggak berdaya Di ranjang Tuhan sembuhkan aku Kalau sudah sakit penyakit Diuji Karena bukan Tuhan yang menguji Tapi kita lah Yang tidak taat Akan panggilannya Enggak usah Benasar Aku mau sembuh Tuhan Aku mau melayan Enggak usah Enggak usah Jangan tunda-tunda Waktu perkenanan Tuhan Kalau lewatkan Tuhan bisa bangkitkan yang lain Tuhan bisa pakai yang lain Jika tidak ada yang memuji-muji Batu-batu itu akan memuji Allah Bukit-bukit akan bersorak-sorak Semua ciptaan alam semesta ini Bintang-bintang itu pun Memuji-muji Tuhan semesta alam Tapi saya berdoa Biar setiap kita Memberi diri Tuhan pakailah aku Selagi aku ada Selagi nafas ini berhembus Darah ini mengalir dalam hidupku Jantung ini masih berdetak Jangan lewatkan aku Aku mau hidup menjadi saksi-saksimu ya Tuhan Dimanapun aku berada Memberitakan kabar baik Memberitakan firman kebenaran Mengajar mereka Melayani Mengasihi Ku ingin lebih lagi Berjuta jiwa Terhilang Tidak tahu kemana mereka pergi Tapi aku mau Melayani Mengasihi Lebih sungguh Amen Amen jemaat Ya haleluya Haleluya Lanjutkan Ya Roh kudus adalah Allah Ia bukan sekedar penolong Sahabat menghibur pribadi yang lembut Ingatlah Dan jangan pernah Lupa Bahwa roh kudus itu adalah Allah Pribadi yang setara dengan Allah Bapak Juga dengan Allah Putra Jangan kurang ajar Ya Perlakukan dia dengan benar Jangan dia tidak taat Seperti Paulus Di hadapan Raja Agribah itu dia berkata Ya Raja Agribah Terhadap penglihatan itu Tidak pernah aku tidak taat Tapi kemana dengan hidup kita Tawar menawar Nanti Tidak mau Apa jawabannya Kalau aku Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya 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 Tuhan Dengar dia panggil Dengar dia panggil Nama saya Dengar dia panggil Nama saya Dengar dia panggil Juga dia panggil Nama saya Apa jawabmu Tuhan Ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya 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 Kemudian dia akan berkata Baiklah Perbuatanmu yang baik dan setia Kalau enggak apa yang ada padamu akan diambil Pada mereka Enggak ada yang lain tempatnya diratap Kegelapan yang paling gelap Hanya ada ratap kertak gigi Dimana itu selain di neraka Haleluya Markus 3 ayat 28-29 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya semua dosa Dan hujat anak-anak manusia Akan diampuni Ya semua hujat Yang mereka ucapkan Tetapi apabila seorang menghujat roh kudus Ia tidak mendapat Ampun selama-lamanya Melainkan bersalah karena Berbuat dosa kekal Jangan menghujat roh kudus Roh kudus itu ada Di dalam penciptaan juga Ditulis dalam kita perjadian pasal satu Roh itu melayang-layang Di atas permukaan air Roh itu juga memperkatakan Jadilah Maka semua dan tercipta Dan kita bersyukur Tuhan naik ke surga Supaya kita beroleh penolong itu Yang dijanjikan Bapak buat kita Ya Supaya dia menyertai kita Di dalam kebesaran kasih dan kuasa Masa hanya bekerja Semakin nyata Katakan amin Ya amin Haleluya Roh kudus itu tinggal Dan berdiam Di dalam hidup orang percaya Yakobus 14 Ayat 16-17 Dengar saja Firman Tuhan Ini aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan Kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai Kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam Di dalam kamu Yohanes 14-16-17 Berkata demikian 16-17 Yohanes Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu Adalah lebih berguna Bagi kamu Jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi Penghibur itu Tidak akan datang kepadamu Tapi jikalau aku pergi Aku akan mengutus dia Kepadamu Betapa baiknya Tuhan itu Ketika Tuhan Yesus pergi Dia pergi juga untuk menyediakan tempat Buat setiap kita Memberikan rumah di surga Setiap kita Namun di dunia ini pun Kita tidak ditinggalkan yatim piatu Diutusnya Rohnya Roh Yesus Roh Kudus itu Untuk menyertai kita Amen Inginkan Rindukan Terima Roh Kudus diberikan Pertama-tama tujuannya Adalah supaya kita Memiliki persekutuan Yang tak terbatas Ruang dan waktu Dengan dia Roh Kudus itu Dicurahkan Roh Kudus itu Diberikan Diutus Supaya kita Beroleh persekutuan Dengan Allah Dengan tak terbatas Sudah ruang dan waktu Kita dapat menyembah Allah dalam roh Dan kebenaran Amen Haleluya Yang ketiga Yang pertama tadi Hidup sesuai Dengan ganda Allah Yang kedua Dengan kuasa Roh Kudus Yang ketiga Lakukan segala sesuatu Sampai tuntas Seperti Yesus Sudah melakukan semuanya Tuntas Dia naik ke surga Apa yang Tuhan percayakan Kerjakan Sampai tuntas Roh Kudus itu Roh misi Orang yang dipenuhi Roh Kudus Tidak egois lagi Tapi penuh kasih Karena dia juga Hakikatnya adalah kasih Roh Kudus itu adalah Roh kesembuhan Roh pemulihan Tanpa roh Kudus Gereja ini Tidak ada artinya Apa-apa Gereja ini hanya Sekedar Menambah Kepercayaan Belaka Tetapi Membuat perbedaan Gereja ini Adalah Adanya Roh Kudus Di tengah-tengah kita Amen Jemaat Jika tidak demikian Setiap minggu Orang itu Memberi dirinya Untuk dibaptis Di dalam nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Seperti sabda Firman Perintah Allah Berilah dirimu Di dalam pemakaian Tuhan Dalam penyertaan dia Bukan sekedar Kata-kata manusia Pujian yang sia-sia Atau pengakuan Yang sementara Amen Haleluya Puji Tuhan Terima kasih 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 Terima kasih